Intro Shalom Jembat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam We Are Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Senin dengan judul Perubahan Pakaian yang Dramatis Mari kita baca Eksesus 4 ayat 23 dan 24 Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Para pendengar mendengar Kristus Dan menerima pengajaran di dalam dia atau olehnya Paulus menganjurkan adopsi kehidupan Yang meneladani Kristus dengan ungkapan Menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Bagi Paulus iman berpusat pada hubungan pribadi dengan Kristus Yang begitu jelas dan nyata Sehingga dapat digambarkan Sebagai mempelajari Kita mengakui Bahwa Kristus Yesus yang telah bangkit Dan yang dipermuliakan itu Hidup dan hadir bersama kita Kita dibentuk oleh Ajaran-ajaran dan teladannya Serta menjalankan Kesetiaan kepadanya Sebagai Tuhan yang hidup Kita membuka hidup kita Pada bimbingan dan ajaran Yang aktif melalui Roh dan firman Paulus memberitahu kita Bahwa adopsi hidup yang meneladani Kristus Memerlukan tiga proses Yang pertama Untuk menanggalkan Atau berpaling darah Cara hidup kita yang lama Yang kedua Mengalami pembaruan batin Dan yang ketiga Untuk mengenakan pola hidup baru Seperti Allah Metafora Paulus Mencerminkan Penggunaan pakaian Dalam perjanjian lama Sebagai simbol Baik untuk keberdosaan Dan keselamatan Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Sola Fide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton